pemain dari tim peceh terjadi war kembali dari tim energi langsung saja mengkenalkan untuk diri paka atau tidak dari pemain masih mengeluarkan gua Oke masih di cover masih ada backup dari bukitan-bukitan dari tim DG nampaknya kita lihat sekarang masih mencoba untuk bersabar terlebih dahulu Javrah Javrah Wow terkenok dan dua pemain sekaligus dan misalkan dua pemain dan telat sekarang masih mencoba untuk bersabar lebih dahulu dari pers wujam yang sangat baik bahkan vers langsung di n begitu saja Yap dan disini ada kesan juga untuk menyelamatkan temen-temennya dari Oh tepingan perskah terhadap Amore emang Amore ini posisinya baik banget dan diam-diam Aka udah udah coba-coba ngambilin si Amore yang ada di atas ya Iya betul sekali dari DG Soloko dan juga Alterego langsung saja di beredel habis sangat baik sekali dari tim DG Soloko misalkan dua pemain saja sedangkan dari tim Alterego mungkinkah dia hanya satu pemain saja ya ini tadi yang terlalu jauh sekali ya simut ini ketika sampai akhirnya satu orang terpiko satu persatu di dalam di area rumah dia baru datang dari belakang Oh jump shot langsung saja dari seorang pers bahkan dari tim Alterego Harus dan Oh dari tim MBL hawan satu pemainnya langsungnya ditinggalkan karena sudah sumayang sakit sudah berjumpa langsung saja ditembakin dari tim MBL hawan masih bisa survive nampaknya langsung saya dikeluarkan pelontarnya dengan sangat baik oleh tim Amore Project bermain sangat baik yang kenyang banget dia menggunakan shotgun kecilnya sampai akhirnya damai damagenya belum nggak terlalu masuk ya musuhnya dan dia harus belshop belshop sudah melihat satu pemain dari Nes oh one hit langsung saja bakalan dieksekusi oleh tim Belshop namun ada peluru demi peluru yang dilontarkan oleh teman-teman dari tim Nes C iya benar sekali dari tim Nes comeback ya udah tadi nggak menyadari ya keberadaan dari belshop sampai akhirnya ngelihatin kepalanya dan tertembak betul sekali tiga tim sekarang terkisah dari tim Belshop bermain sangat baik sekali dari Armored Project pun yang bermain sangat baik satu kill sudah dapatkan dua pemain langsung saja di knockdown dari tim Belshop nampaknya sudah bakalan Oh Oh Armored Project nampaknya harus tereliminasi menyisakan dua melawan satu sekarang ada satu pemain dua melawan dua bahkan Iya dan ini udah mulai terdesak juga ya tadi terkena tercicil tembakan dan juga zona sampai akhirnya menyisakan Hafiz disini melawan Nes comeback siapa yang bakal mendapatkan huya kita akan lihat satu pemain sudah terlihat Apakah bakalan Oh Oh ada flashbang dengan sangat baik dari tim Nes maupun dari tim Belshop langsung ada satu pemain yang melakukan teman ras dengan sangat baik satu tukar satu ada Hafiz sepatutnya sampai 90-nya langsung saja di berada habis habis nampaknya harus tereliminasi dan akhirnya Nes comeback yang mendapatkan Buya namun double kill dan dapatkan oleh dari sisi lain Delta nampaknya yang terjebak Oh Oh dan gini-gini sangat baik sekali bahkan sudah mulai di pressing dari sendenya coloco namun dari sisi lain ada satu pukul yang sangat baik namun jumpsuit didapatkan oleh tim Bigetron dari tim DG Soloco nampaknya dua pemain yang berhasil dikenalkan dua kill bahkan satu pemain tersisa sekarang yaitu Yos Waduh tereksekusi nampaknya dari tim DG Soloco menyisakan seorang diri apakah bakalan bisa untuk survive terlebih terdahulu atau bahkan bisa untuk kabur ke atau bakalan laut kumplit dari tim Armored Project namun dari tim Nes Dranik Esports juga harus tumbang bahkan dari tim Nes yang masih bisa mendapatkan double kill nampaknya Nes Kelvin Nes comeback Nes Guardian maksudnya Kelvin yang masih bisa survive dibalik gluolnya tentunya bakal dihampiri oleh Leo langsung saya dihabisi oleh Leo dari tim Nauterego langsung dihabisi Kelvin seorang diri masih dibalik oh 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 dibalik gluolnya tidak bertahan lama langsung saja mendapatkan double kill dan akhirnya Buya didapatkan oleh tim Nauterego DRG area dekat Nes namun ada pelontar yang sangat baik dari seorang Mood support dengan sangat baik membackup teman-temannya namun sekarang satu kill sudah dapatkan bahkan lagi-lagi pelontarnya yang didapatkan kembali oleh Mood menyisakan satu bahkan akhirnya Nes Guardian yang harus tumbang empat tim tersisa sekarang semuanya langsung oh oh dari tim DSC yang nampaknya sudah melihat beberapa pemain tim DG namun DG yang berhasil mendapatkan satu kill nampaknya dengan sangat baik langsung saja dihabisi namun dari tim DSC sendiri sudah melihat satu pemainnya dari tim DG Soloko dari sisi lain juga ada kill yang sangat baik dari tim DG Soloko dan langsung ditembakin ke arah betul sekali dan bahkan sudah di N dari tim DSC langsung mendapatkan pelontar pelontar dengan sangat baik apakah bakal langsung di N dan betul sekali satu pemain dari tim DG Soloko berhasil di N oleh pelontar tentunya satu pemain dari tim DG yang masih berada di belakang namun gluol yang sangat tepat sekali namun ada Yos yang dari sisi atas melakukan backup dari teman-temannya dari tim DG Soloko yang berhasil masih mencoba untuk berlali terlebih dahulu ada pelontarnya namun berhasil terkena damage yang terlalu besar namun DSC team EXO yang harus tumbang dan sekarang satu melawan oh masih ada tiga tim sembilan orang hidup D.O. Alter Ego Amore lebih tepatnya namun ada DG Yos yang sudah mulai terjepit nampaknya sudah cukup lumayan jauh ini DG Soloko dan pemainnya bakalan sulit untuk melakukan rotasi dan akhirnya Beng yang sudah langsung saja di N oleh seorang Muts 5 kill sudah dikumpulkan oleh tim Alter Ego dan juga dari seorang DG Yos yang masih bisa mendapatkan satu kill menggunakan crossbow nya sangat baik sekali ini akan menjadi war segitiga tentunya dari ketiga tim walaupun DG Soloko yang menyisakan hanya satu orang saja namun harus ditumbangkan dan harus puas-puas di ketiga dari tim DG Soloko misalkan dua tim sekarang PC dan juga Alter Ego Alter Ego Dragon apakah akan mendapatkan Buya kembali dari tim Alter Ego Dragon yang sudah mengamankan area high ground dengan sangat baik ini akan menjadi keuntungan untuk mereka tentunya dari Kucati juga sudah melihat ada gluol di sana dihancurkan terlebih dahulu ada demik yang sudah masuk ke arah satu pemain tim PC namun ada Margan juga yang mencoba untuk mengembalikan serangan kembali namun ada Muts masih bisa masih bisa masih bisa kita lihat dari seorang Margan namun terkena pelontar dan akhirnya Alter Ego yang mendapatkan Buya pemainnya namun tidak ada backup namun ada pelontar yang sangat baik dari seorang Yos dan langsung saja membackup temannya dan betul sekali langsung saja dihajar orang-orang pemain dari tim PC terjadi war kembali dari tim RRQ langsung saja mengkenalkan dari tim Nesquardia betul sekali Draniki sport pun harus tumbang di posisi ketujuh tadi sudah mulai mengecil kembali dari Aura Monat Project pun harus tereliminasi di posisi ke-6 kita lihat sekarang RRQ Fudo benar-benar serga banget ya oke dari tim DG DG Soloko nampaknya sudah terlihat Oh my god Patch Arven yang berhasil mendapatkan yang harus tereliminasi lebih tepatnya Wow DG Soloko bermain sangat baik sekali sekarang dan sudah mulai melihat lagi RRQ RRQ Pac-Man Oh my god langsung saja dihabisi Nesquardia yang harus tumbang dan sekarang dua tim tiga timbakan yang tersisa misalkan DG Soloko RRQ sudah terlihat juga DG Soloko nampaknya RRQ Pac-Man Oh my god RRQ Fudo yang harus tereliminasi menyisakan BLH Wan dan juga DG Soloko satu pemain berhasil di knockdown nampaknya BLH sudah melihat Finn masih menggunakan gluonya lemparkan spam bomnya hati-hati langsung saja akhirnya DG Soloko yang mendapatkan Buya di match kelima ini ini harus hati-hati sih dari Pierce mencoba untuk mengarah ke arah BLH yang tersisa dua orang ya betul sekali masih masih bertahan terlebih dahulu langsung saja jump jump dari seorang Pierce baik sekali langsung mengkenalkan satu pemain dari tim BLH masih survive nampaknya dari seorang Pierce dengan sangat baik langsung menghampiri satu pemain dari seorang Pierce namun Pierce langsung berhasil mendapatkan satu kill bahkan di cover oleh pemain langsung saja Pierce tahu dari tim Alter Ego yang berhasil mengkenalkan tiga pemain dari tim DG Soloko tentunya menyisakan Jabra seorang diri dari tim DG Soloko tiga tim tersisa sekarang bakal berjumpa nampaknya dengan tim RRQ eh di sebelah Halo Oh my god terkena pelontar dari seorang Rijal menyisakan dua tim Alter Ego yang menjadi diunggulkan untuk di match yang ke-6 lempar saja bomnya masih mencoba untuk melihat-lihat terlebih dahulu RRQ Fudo Rijal menggunakan pelontarnya dan juga angka 4 tujuhnya sudah melihat satu pemainnya bakalan langsung dibredel aja namun kita kalian lihat sekarang masih di teping teping terlebih dahulu lempar sejak pelontarnya berhasil mengkenalkan satu pemain dari seorang Rijal Rijal dari kiri-kiri namun Rijal harus tumbang juga dan akhirnya Buya didapatkan oleh tim Alter Ego dua kali eh tiga kali dia ya Oke Soloko yang mengshutun satu pemain juga satu tim bahkan sudah mulai dicicil demi satu satu demi satu ada Rijal Rijal mengeluarkan spam bomnya masih belum nampaknya terkena flashbang terkena flashbang kita lihat di sana ada DG versi yang harus eliminasi oleh Kusa ya itu bagus banget pemanfaatan ya betul sekali satu pemainnya dari sarang Javra juga berhasil melakukan satu empat tim tersisa 9 orang tambahkan Oh terlihat nampaknya satu orang dari Nesvirus di atas sana coba untuk survive terlebih dahulu DG Yos sudah keluar nampaknya DG Yos langsung saja teping masih bisa nampaknya satu pemain tersisa sekarang dari tim DG Soloko masih mencoba untuk survive terlebih dahulu PSR fan yang harus tereliminasi posisi keempat tiga tim tersisa sekarang dari tim Nes Nes comeback juga masih terlihat masih bisa ada gluol namun ini menjadi keuntungan untuk siapakah yang akan mendapatkan Buya ada Nes virus langsung saja masuk eh DG terlalu terbuka eh di belakang masih ada satu eh DG 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 harus tumbang dan akhirnya misalkan dua tim sekarang dari tim Alter Ego dan juga tim Nes comeback yang bener-bener survive banget dari tadi misalkan satu orang saja dari seorang virus lemparkan saja bomnya banyak sekali dilontarkan bomnya lebih tepatnya Wow masih bisa nampaknya dari seorang virus menyisakan darah sedikit sekali langsung saja akhirnya Buya didapatkan oleh tim Alter Ego Dragon